selamat menikmati selalu diberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan dalam belajar dan akhirnya mendapat ilmu yang manfaat barokat dunia akhirat sekaligus kita berdoa semoga kedua orang tua kita guru-guru kita selalu diberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keselamatan keberkahan ilmu keberkahan rezeki dan semua diberikan senantiasa diberikan keselamatan dunia akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala silahkan angkat kedua tangan kalian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ila hadiratina bin Mustafa sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahabihi wa zawajihi wa zhuri wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam al-fatiha wa sallam 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 wa Kita awali dengan membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam membaca surat Al-Ma'un atau membaca Al-Quran, diusahakan dengan ilmu tajwid, dengan tartil. Dengan membaca dengan tartil, insyaAllah akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah SWT. Sebaiklah anakku, mari kita artikan perayat dari surat Al-Ma'un. Ayat pertama, Allah SWT bertanya, Aro'ayitalladzi yukadzibu biddin, Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian, ayat kedua, Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Tergolong, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian, ayat keempat, Dijelaskan, Fawainul lil musollin, Maka celakalah orang yang sholat. Ingat, dalam membaca ayat keempat ini, Tidak berhenti di Fawainul musollin. Apa dan siapa yang dimaksud orang yang lalai, Orang yang celaka dalam sholatnya, Diterangkan di dalam ayat berikutnya, Yaitu, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Selanjutnya, ayat ke-6, Termasuk orang yang mendustakan agama adalah Orang-orang yang berbuat ria. Ayat terakhir, Ayat ke-7 dari surat Al-Ma'un, Dan ungan memberikan bantuan. Anak-anak, di dalam surat Al-Ma'un ini, Nama Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Mari kita fahami tentang isi kandungan dari surat Al-Ma'un ini. Yang pertama, surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan termasuk surat Magiyah, Yaitu, surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi, surat Magiyah itu ada beberapa ciri. Satu, surat ini diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, surat ini diturunkan sebelum Nabi Hijrah ke Madinah. Yang ketiga, surat ini berisi tentang keimanan kepada Allah SWT. Yang keempat, Ciri-ciri dari surat Magiyah adalah, Ayatnya tergolong pendek-pendek. Selanjutnya, surat Al-Ma'un ini diturunkan setelah surat At-Takasur. Al-Hakumut-Takasur hatta Zurtumul Maqabir dan seterusnya. Setelah surat At-Takasur, Baru diturunkan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini menempati urutan yang ke-107 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7. Wayam Na'un Al-Ma'un Yaitu yang mempunyai arti bantuan. Selanjutnya, Dalam surat ini, Surat Al-Ma'un dijelaskan bahwa Allah SWT Menerangkan ciri-ciri orang yang mendestakan agama. Yang pertama adalah, Orang yang menghadir anak yatim. Orang yang menyakiti anak yatim. Dan orang yang tidak menyayangi anak yatim. Jadi, Termasuk orang yang mendestakan agama adalah, Mereka-mereka yang tidak menyayangi, Tidak mau memberikan perhatian kasih sayangnya kepada, Orang-orang atau anak-anak yatim. Yang perlu difahami, Siapakah yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yatim adalah, Anak yang telah ditinggal, Mati atau wafat orang tuanya, Yaitu bapaknya, Dengan catatan, Anak ini masih berusia, Atau sebelum balik. Contoh, Saya ambil dari Pak Bahar sendiri. Pak Bahar, Ketika masih kecil, Tepatnya di kelas 2, Ayah Pak Bahar meninggal dunia. Pak Bahar, Ini termasuk anak yatim. Tetapi, Ketika nanti Pak Bahar sudah, Memasuki masa balik, Maka, Bukan lagi, Menyandang status anak yatim. Jadi, Batasan anak yatim, Atau pengertian anak yatim, Adalah, Anak yang ditinggal mati oleh, Ayahnya, Selama, Usianya belum mencapai, Balik, Itu adalah anak yatim. Kedua, Orang yang termasuk, Orang yang mendustakan agama, Adalah, Orang-orang yang tidak mau, Memerhatikan, Atau, Orang-orang yang tidak mau, Memberikan makan, Atau memberikan bantuan, Kepada orang-orang miskin. Kita tahu, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Ketika, Memberikan, Rezeki, Berupa apapun, Kepada kita, Kita harus, Meyakini, Bahwa, Di dalam rezeki kita, Itu ada rezeki, Orang-orang, Miskin, Yang dititipkan kepada kita. Maka, Ketika kita diberikan, Rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Berupa apapun, Maka, Diusahakan, Kita bisa berbagi, Kepada orang-orang yang lain, Kepada orang-orang yang membutuhkan, Terutama, Orang mis, Orang miskin. Pak Barberdoa, Semoga kalian, Semua, Kelas enam, Mendapatkan imu yang manfaat, Sukses dunia, Dan sukses akhirnya, Ketika nanti sukses di dunia, Kalian diberikan, Kesuksesan kedudukan yang mulia di dunia, Ingat, Di dalam rezeki kita, Ada rezeki orang-orang yang membutuhkan, Maka, Rezeki-rezeki itu, Harus kita berikan, Dan kita tasarufkan, Kepada orang-orang yang membutuhkan, Selanjutnya, Nana, Di dalam, Al-Ma'un, Surat Al-Ma'un, Ayat keempat, Diterangkan, Fawainulil Musollin, Celaka orang yang sholat, Yang dimaksud, Orang yang sholat, Yang celaka adalah, Orang yang melalekan, Atau laleh, Terhadap sholatnya, Allah, Memberikan ancaman, Kepada orang-orang yang, Melakukan sholat, Tetapi, Sholat mereka, Selalu laleh, Dan tidak sungguh-sungguh, Dalam menjalankan sholatnya, Dia mengerjakan sholat, Tetapi, Selalu ingin, Dipuji, Dan dilihat orang lain, Nah, Hal ini, Anak-anak, Mari, Kita tanamkan, Di dalam diri kita, Masing-masing, Terutama kalian, Dalam pembelajaran, Al-Ma'un ini, Di dalam surat, Al-Ma'un, Ayat keempat, Fawainulil Musollin, Maka, Kami ingatkan, Bapak hari ingatkan, Mungkin, Sampaian semua, Di kelas enam ini, Masih, Sholatnya ada yang, Belum lengkap, Mari, Kita lengkapi, Ishak, Subuh, Zuhur, Asar, Mahrib, Kita lengkapi, Lebih bagus lagi, Ketika ditambah dengan sunnah, Sunnah Rawatib, Sunnah Kobliyabadiyah, Ini kita, Lengkapi, Jadi, Saya mohon, Mungkin, Di antara anak-anak, Sholatnya yang masih, Bolong-bolong, Ayo, Kita lengkapi, Kita, Berusaha, Belajar, Untuk, Sholat dengan baik, Sholat dengan, Karena Allah, Subhanahu wa ta'ala, Tidak, Karena yang lain, Tidak ingin dibuji teman, Tidak ingin dibuji orang, Tidak ingin dibuji oleh, Kedua orang tua kita, Dan, Sholat yang benar adalah, Lillahi ta'ala, Hanya semata-mata, Karena Allah, Hanya ingin, Ridha dari Allah, Subhanahu wa ta'ala, Insya Allah, Dengan sholat kalian, Yang sudah tertata, Sudah lengkap, Lima, Kali sehari semalam, Insya Allah, Kalian akan diberikan, Kemudahan-kemudahan, Dalam talabun ilmi, Dan, Orang-orang yang sholat, Yang beribadah, Ingin dibuji, Ingin dilihat orang lain, Itu adalah, Termasuk, Perbuatan-perbuatan riak, Perbuatan-perbuatan, Akhlak yang, Harus kita, Buang jauh-jauh, Karena, Dengan, Kita, Beribadah, Tidak, Karena Allah, Subhanahu wa ta'ala, Nanti, Di yawmil kiamah, Allah akan mengatakan, Kepada kita, Wahai orang yang tidak sholat, Karena aku, Mintalah pahala, Dan ganjaran, Kepada orang yang, Ingin, Memujimu, Ingin melihatmu, Maka, Melalui pembelajaran kali ini, Yang pertama, Marilah, Kita belajar sholat dengan baik, Lengkapi, Sholat kalian, Yang merasa, Sholatnya belum lengkap, Lima kali sehari semalam, Ayo, Kita belajar dilengkapi, Dan, Sholat, Dan ibadah-ibadah yang lain, Kita niatkan hanya, Lillahi ta'ala, Mencari ridho, Dari Allah subhanahu wa ta'ala, Anak-anakku, Salah satu sebab, Asbabun nuzul, Diturunkannya surat, Al-Ma'un ini, Adalah, Berkenaan dengan, Kaum munafik, Orang-orang munafik, Pada saat itu, Yang selalu gemar, Suka, Mempertontonkan, Memamerkan, Sholat, Memamerkan, Ibadah-ibadah, Yang lain, Kepada sesama manusia, Maka, Melalui, Kebiasaan-kebiasaan, Yang, Dilakukan, Oleh, Kaum-kaum munafik, Atau munafikin, Pada saat itu, Turunlah, Ayat ini, Yang disampaikan, Oleh, Malekat Jibril, Kepada Rabbi Muhammad, Supaya kita, Dibimbing, Untuk, Ketika kita beribadah, Semata-mata, Lillahi Ta'ala, Semata-mata, Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dan, Hanya, Mencari, Ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Anakku, Yang, Soleh dan Solehah, Kelas 6, Ada beberapa, Sikap terpuji, Yang dapat kita ambil, Dari pembelajaran, Surat Al-Ma'un ini, Yang pertama adalah, Mencintai, Dan menyayangi, Anak yatim, Dan ini, Ketika kita bisa berbagi, Mungkin kalian, Diberikan, Kejembaran, Keluasan rezeki, Orang tua kalian, Kemudian, Kalian bisa, Berbagi kepada teman yatim, Ini sangat bagus, Karena, Mencintai, Dan menyayangi, Anak yatim, Memiliki, Pahala, Yang luar biasa, Sesuai, Sesuai dengan, Bahwa, Orang yang mencintai, Dan menyayangi, Anak yatim, Akan masuk, Surga, Bersama, Rasulullah, Sallallahu, Sallallahu, Sallam, Bagaikan, Jari telunjuk, Dan jari tengah, Maka, Mari kita berusaha, Untuk, Mencintai, Dan menyayangi, Anak yatim, Berikutnya, Yang kedua, Adalah, Menyayangi, Dan memberi makan, Orang miskin, Sekali lagi, Ketika, Nanti, Kalian dalam, Bermasyarakat, Diberikan, Kejembaran, Keluasan rezeki, Oleh Allah SWT, Jangan lupa, Berbagi, Kepada orang, Yang membutuhkan, Berikutnya, Adalah, Yang ketiga, Akhlak terpuji, Yang harus kita, Tanamkan, Dalam diri kita, Adalah, Selayang, Solat, Ditegakkan, Atau, Dilakukan, Pada, Tepat, Waktu, Dan, Hendaknya, Solat, Dilakukan, Dengan benar, Ditata, Niatnya, Niatnya, Hanya, Lillahi Ta'ala, Karena, Allah SWT, Dan, Semata-mata, Mencari, Ridho, Dari, Allah SWT, Yang keempat, Akhlak terpuji, Yang, Bisa kita, Ambil, Dari, Sifat, Surat, Al-Ma'un, Ini adalah, Untuk, Selalu, Menghindari, Perbuatan, Perbuatan, Ria, Yaitu, Mempertontonkan, Amal, Perbuatan, Baik, Kita, Kepada, Orang, Lain, Ketika, Kita, Beribadah, Yakin, Bahwa, Ibadah, Kita, Hanya, Karena, Allah SWT, Tidak, Usah, Kita, Iniakan, Ingin, Dilihat, Orang, Lain, Ingin, Dipuji, Dan, Seterusnya, Niat-niat, Itu, Harus, Kita, Buang, Dengan jauh, Jadi, Yang keempat, Akhlak terpuji, Adalah, Hindari, Perbuatan, Ria, Dengan, Ketika, Kita, Melakukan, Apapun, Amal, Ibadah, Apapun, Yang kita, Lakukan, Niakan, Lillahi Ta'ala, Karena, Mencari, Rida, Allah SWT, Berikutnya, Yang kelima, Adalah, Akhlak terpuji, Yang harus kita, Tanamkan, Dalam diri kita, Tidaklah, Memberi, Bantuan, Kepada, Orang, Yang, Membutuhkan, Allah SWT menegaskan, Dalam Al-Quran, Wata'awanu alal birri, Wata'kwa, Wala ta'awanu alal ismi, Walutwan, Bertolong, Menolonglah, Kamu, Dalam hal kebajikan, Dalam hal kebaikan, Dan, Jangan, Tolong, Menolong, Dalam hal, Keburukan, Ini adalah suatu perintah, Ketika, Ada teman kita, Ada saudara kita, Tetangga kita, Masyarakat, Di sekitar kita, Membutuhkan, Bantuan kita, Ketika kita, Mampu untuk membantu, Maka, Luangkanlah waktu untuk membantu, Dan, Itu merupakan, Salah satu sikap terpuji, Dalam bermasyarakat, Anak-anakku, Yang soleh dan soleha, Itu adalah, Di antara, Sikap-sikap terpuji, Yang harus kita, Tanamkan, Dalam diri kita, Melalui, Surat Al-Ma'un ini, Mari kita berdoa, Kepada Allah SWT, Semoga kita, Kalian semua, Selalu diberikan, Kesehatan, 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 Bisa mencintai, Dan menyayang anak yatim, Kemudian, Memberikan, Sedikit, Rezeki kita, Mungkin, Bisa berbagi, Kepada orang yang membutuhkan, Lebih-lebih, Semoga, Kalian, Dalam melaksanakan, Solat, Diberikan keistikomahan, Ngaji istikomah, Solatnya istikomah, Belajarnya semangat, Insya Allah, Kalian akan diberikan, Kesuksesan dunia akhirat, Dan hindari, Ketika kita, Melakukan perbuatan-perbuatan, Ibadah, Perbuatan yang baik, Menolong orang, Hindari perbuatan ria, Semuanya kita niatkan, Hanya kepada Allah SWT, Dan semoga, Kita semua, Mendapatkan keberkahan ilmu, Diangkat derajatnya, Oleh Allah SWT, Sehingga kalian menjadi, Anak soleh, Dan soleh, Anak-anak yang berbakti, Kepada kedua orang tua, Bermanfaat, Untuk keluarga kalian semua, Dan, Selalu, Bisa, Mengangkat derajat, Kedua orang tua kalian, Baik di dunia, Lebih-lebih, Nanti, Di, Yaumil kiamah, Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin, Untuk mengakhiri kali ini, Jangan lupa, Jaga kesehatan, Semangat, Belajar, Dan istiqomah dalam ibadah, Istiqomah dalam ngaji, Istiqomah dalam sholatnya, Insya Allah, Kita akan, Mendapatkan, Keberuntungan, Kesuksesan, Kebahagiaan, Dan keselamatan dunia akhirat, Dan, Terima kasih, Kita akhiri, Dengan pembelajaran kali ini, Dengan, Membaca, Doa akhir belajar, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri, Innal insana lafi khusrin, Illalladzina amanu, Illalladzina amanu, Amilus solihati, Watawasaw bilhaq, Watawasaw bilsober, Sekian, Terima kasih, Semoga bermanfaat, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh,